perwakilan dari perintah Rasulullah s.a.w. ketika mereka benar-benar bisa menerima putusan Rasulullah s.a.w. tanpa ada keluhan, tanpa ada keberatan, jadi mengamalkan hadith Nabi s.a.w. tanpa ada keluhan, tanpa ada keberatan, tanpa ada keraguan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah s.a.w. S.a.w. Alhamdulillah Marilah kita senantiasa sama-sama bersyukur kepada Allah s.w.t atas senantiasa Allah memberikan ni'mat kepada kita, kebaikan demi kebaikan kemudahan demi kemudahan dalam beramal soleh yang mana kita tidaklah bisa beramal soleh, melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah s.w.t kemudian s.a.w. semoga senantiasa Allah berikan kepada nabinya iaitu Nabi kita Muhammad s.a.w. dan kepada keluarga dan para sahabat dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah beliau menjalankan ajaran beliau sampai hari pembalasan kelak amin ya rabbal alamin kita memasuki dua hadith terakhir di kitab Urba'in Nawawi iaitu hadith ke-41 hadith ke-41 tentang kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w. kewajiban tentang mengamalkan ajaran Rasulullah s.a.w. anabi Muhammad abdillah ibni amribnil as radiyallahu anhumah qala qala rasulullah s.a.w. la yu'minu ahadukum hatta yakuna huwahu taba'an lima jitu bihi hadithun hasanan sahih ruwinahu fi kitabul hujjah biisnadin sahih rawainahu fi kitabul hujjah biisnadin sahih dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As beliau berkata Rasulullah s.a.w. bersabda tidak beriman maksudnya tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa tidak beriman dengan iman yang sempurna seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa hadith ini hassan sahih kami meriwatkannya dari kitab al-hujjah dengan sanat yang sahih walaupun hadith ini disahihkan oleh iman nawawi namun banyak ulama yang mengkritik hadith ini yang mengkritik hadith ini mereka menyebutkan bahwa sanat hadith ini bermasalah sanat dari hadith ini bermasalah makanya Syekh Nasruddin al-Albani beliau melemahkan hadith ini beliau melemahkan hadith ini jadi ada rawi yang bernama Nuaim bin Hamad al Marwazi yang mana para ulama memfonis rawi ini adalah rawi yang daith rawi yang lemah kemudian juga dalam sanat yang sanat ini juga rawi yang lain yang bernama Uqbah bin Aus al-Sadusi al-Wasri ada yang mengatakan Ya'qub bin Aus Abu Dawud al-Nasai ya dan Ibnu Majah meriwatkannya hadithnya dari Abdullah bin Amar bin As dan ada yang mengatakan Abdullah bin Amar r.a. kemudian maka dalam sisi sanat ini ada kerancuan yaitu tadi diruaitkan dari Abdullah bin Amar bin As ada yang mengatakan diruaitkan dari Abdullah bin Umar dari sisi sahabat ya namun ini tidak menjadi masalah karena walaupun ada kekeliruan dalam sisi sahabat karena sesungguhnya semua sahabat adalah adalah adil kemudian Uqbah bin Aus ini juga riwayatnya terputus dari Abdullah bin Amar bin As riwayatnya terputus sehingga banyak ulama yang menyimpulkan bahwa hadis yang akan kita bahas ini adalah hadisnya lemah diantaranya adalah Syahal Bani mengatakan hadisnya adalah lemah namun walaupun begitu hadis ini lemah dari sisi makna benar dari sisi makna benar bahwasannya hawa nafsu yang kita miniki harus mengikuti sesuai dengan Syariah Rasulullah SAW harus mengikuti Syariah Rasulullah SAW dalam artian ketika hawa nafsu kita bertentangan dengan Syariah Nabi dia ingin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Syariah Rasulullah SAW maka harus dilawan maka harus dilawan dan banyak dalil yang lain yang menunjukkan bahwa hawa nafsu kita atau keinginan kita harus mengikuti syariah yang dibawa oleh Rasulullah SAW diantara dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala wama kana limu'mini wala mu'minatin iza qadallah wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim wama ya'sillaha wa rasulahu faqadaballah dolalam mubina ini dalam surah al-azab ayat 36 firman Allah subhanahu wa ta'ala dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang beriman dan tidak juga pantas bagi perempuan yang beriman apabila Allah dan rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka jadi kalau sudah ditetapkan oleh Allah sudah ditetapkan oleh rasul maka bagi kita tidak ada pilihan yang lain harus mengikuti yang ditetapkan oleh Allah atau oleh rasulnya maka tidak boleh tidak mengambil dari pilihan tersebut tidak boleh dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan rasulnya maka sungguh dia telah tersesat dengan tersesat yang nyata jadi ketika diputuskan suatu perkara maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali mengambil putusan tersebut kalau seandainya kita tidak mengambil maka Allah katakan dia bermaksiat kepada Allah dan rasulnya sehingga dari sisi ini kita wajib untuk mengikuti yang dibawa oleh rasulullah s.a.w. jadi memang dari sisi hadis tadi yang kita baca hadisnya adalah lemah namun dari sisi makna yang datang dari dalil yang lain seperti ayat tadi menunjukkan bahwasannya segala keinginan kita itu harus sesuai dengan yang dibawa oleh rasulullah s.a.w. harus mengikuti yang dibawa oleh rasulullah s.a.w. kemudian diantara dalil yang lain kewajiban kita keinginan kita hawa nafsu kita harus mengikuti yang dibawa oleh rasulullah s.a.w. firman Allah s.w.t surah an-nur ayat 51 an-nur ayat 51 firman Allah s.w.t innama kana qawlal mu'minin iza du'o ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ula'ikahumul muflihun sesungguhnya jawaban orang-orang beriman apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasulnya agar rasul menghukum atau mengadili diantara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh jadi ketika rasulullah s.a.w. menghukumi mereka sebuah hukum maka ketika dipanggil ketika dijelaskan orang mu'min harus menjawab apa kami mendengar dan kami patuh tidak boleh menolak bahkan juga tidak boleh ragu ketika sudah dijawab diputuskan oleh rasulullah s.a.w.t tidak boleh ragu dan mereka itulah orang-orang yang beruntung ketika mereka menjalankan semua yang nabi perintahkan kepada mereka sehingga kewajiban kita adalah mengikuti ya syariat rasulullah s.a.w. maka tidak boleh keinginan kita hawa nafsu kita berbeda dengan yang dibawa oleh rasulullah s.a.w.t sehingga ayat-ayat ini memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menundukkan permasalahan mereka kepada rasulullah s.a.w.t saat rasulullah masih hidup saat rasulullah masih hidup jadi sangat banyak permasalahan problem yang dialami oleh para sahabat ketika mereka menanyakan kepada rasulullah s.a.w.t dan rasulullah s.a.w.t memutuskan maka wajib bagi mereka tanpa ada keraguan menerima dan patuh terhadap putusan tersebut ini ketika nabi s.a.w.t masih hidup adapun setelah nabi s.a.w.t wapat maka menundukannya kepada hadith-hadith rasulullah s.a.w.t ketika nabi sudah menjelaskan ajarannya syariatnya dari hadis maka tidak boleh kita tolak tidak boleh kita kita tolak wajib untuk kita ya mengamalkan yang disebutkan dalam hadith-hadith rasulullah s.a.w.t sejatinya hadith tersebut adalah perwakilan ya dari perintah rasulullah s.a.w.t nah ketika mereka benar-benar bisa menerima putusan rasulullah s.a.w.t tanpa ada keluhan tanpa ada keberatan jadi mengamalkan hadith nabi s.a.w.t tanpa ada keluhan tanpa ada keberatan tanpa ada keraguan maka barulah mereka tersebut dinamakan sebagai orang beriman yang sempurna orang beriman yang sempurna jadi kalau seandainya ragu yang dia amalkan padahal hadithnya sahih atau merasa keberatan terhadap yang nabi perintahkan maka imannya tidak sempurna jadi menjalankannya tanpa ada keberatan tanpa ada keluhan itu menunjukkan dia adalah memiliki iman yang sempurna dan inilah hukum asal sikap dari kaum muslimin yaitu terhadap keputusan rasulullah s.a.w.t mereka patuh dan mengamalkannya kemudian pak ikhwas kalian disini nabi s.a.w.t mengatakan la yu'min wahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima ji'tubihi tidak sempurna iman salah seorang diantara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti bagi apa yang aku bawa kata rasulullah s.a.w.t jadi itunya adalah makna dari hadis ini kemudian ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwa kita tidak boleh merasa berat menerima keputusan dari rasulullah s.a.w.t kenapa demikian sebab jika kita meyakini bahwasanya sebab kita ini pasti meyakini bahwa Allah s.a.w.t tidak mungkin salah ketika Allah memerintahkan kepada nabinya maka di dalam putusan nabi itu ada kebenaran pasti ada kebenaran yang mutlak sehingga ketika kita menjalankannya tidak boleh merasa berat dan tidak boleh merasa ragu kemudian pak ikhwas kalian makanya kalau kita perhatikan berkaitan dengan inti dari makna hadis ini terdapat zikir yang sering kita ucapkan yang sering kita ucapkan zikir pagi ada kalimat redoh makanya kita baca raditu billahi robba wabil islami dina wabimuhammadin s.a.w.t nabiya aku redoh Allah sebagai Tuhan kami Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan dengan Muhammad s.a.w.t jadi dibikir ini diawali dengan kalimat raditu billah redoh Allah sebagai Tuhanku maksudnya apa redoh disini menerima apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasul jadi antara maknanya adalah redoh dan menerima terhadap apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya apa saja yang Allah putuskan perintahkan wajib untuk kita redoh terhadap putusan tersebut kemudian sangat disayangkan bahwasanya kita jumpai sebagian kaum muslimin terlebih zaman sekarang terkadang dengan mudahnya menolak hadis-hadis Rasulullah s.a.w. apapun itu ya terkadang isinya ditolak ketika misalnya bertentangan dengan budaya yang mereka lakukan ya kebiasaan adat yang mereka lakukan ternyata bertentangan dengan hadis nabi maka mereka meninggalkan hadis nabi dan mempertahankan ajaran atau kebiasaan yang mereka sudah turun-temurun melakukannya maka itu terkadang terjadi demi demikian ada orang-orang yang menolak hadis Rasulullah s.a.w. kemudian nah diantara tadi alasan mereka menolak hadis Rasulullah s.a.w. yaitu tadi tidak sesuai dengan tradisi tidak sesuai dengan kebiasaan contohnya adalah di zaman sekarang seperti orang-orang liberal orang-orang apa? liberal yang mana mereka mengutamakan akal dibandingkan dengan syariat mengutamakan akal dibandingkan syariat misalnya berkaitan dengan LGBT misalnya kenapa mereka melegalkan diantara dasarnya adalah tentu dengan akal mereka bahwa mereka juga orang-orang LGBT ini punya hak ya mereka juga punya hak mereka punya manusia punya apa punya naluri ya kata mereka kemudian tidak boleh dilarang kata mereka tidak boleh apa dilarang dan difonis macam-macam ya sama sekarang subhanallah kalau kalian perhatikan di YouTube itu berkaitan dengan ajaran-ajaran orang liberal ini sangat mengkhawatirkan ya bahkan ada yang mengatakan diantara mereka bahwa agama Islam ini tidak sempurna kata dia agama Islam apa tidak sempurna kalau seadanya dikatakan tidak sempurna seharusnya bakal ada nabi yang lain yang menyempurnakan apa ajaran ajaran Islam kemudian macam-macam lah kayak zina itu boleh selama didasari dengan suka dengan apa suka 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 ya suka dengan apa namanya istilahnya sama-sama suka ya juga mereka pada zinahan itu tidak mengapa kalau seandainya suka sama suka kemudian macam-macam lah intinya kemudian Al-Quran juga dikatakan sebagai apa namanya kisah-kisahnya itu kisah-kisah yang fiktif hanya menakuti orang-orang Arab saja kata mereka maka ini jelas bertentangan sekali dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. jadi mereka mempertahankan demikian mengatakan demikian karena tadi mereka menuhankan akal yang mereka miliki bahkan tidak sedikit ya berarti banyak orang-orang liberal ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas entah dia sebagai dosen kah sebagai pengajar kah sebagai penceramah kah dan seterusnya ya maka ini sangat mengkhawatirkan ya di zaman di zaman sekarang kemudian para ikhlas kalian di zaman Rasulullah s.a.w. ya terdapat banyak tradisi orang-orang jahiliyah nah ketika Rasulullah s.a.w. diutus maka Nabi s.a.w. datang membawa ajaran yang baru yang menyaring tradisi tersebut jadi secara asal bahwa tidaklah tradisi itu salah secara mutlak tidak ya maka ketika Nabi diutus maka Nabi menyaring tradisi tersebut dalam artian ketika tradisi tradisi tersebut buruk ya maka Nabi akan akan menjelaskannya akan menyampaikannya ini tidak benar dan seterusnya namun ketika tradisi yang mereka miliki ternyata baik tidak masih tidak bertentangan dengan syariat maka Nabi tidak tidak mengingkarinya ya membolehkannya seperti tradisi mereka yang baik yaitu menghormati tamu itu menjamu tamu luar biasa ya jadi ini ada sisi kebaikan yang ada pada orang-orang jahiliyah terdahulu mereka ketika menyambut tamu itu karena tanggung-tanggung luar biasa penghormatan mereka jadi kalau jadi itu kebiasaan mereka tradisi mereka ketika ada tamu maka mereka akan menyambutnya menghormatinya luar biasa kalau makanan bukan makanan wadai makan ringan pasti makanan makanan berat tidaklah keluar orang itu dari rumah kecuali mereka dalam keadaan kenyang ini kan termasuk tradisi mereka yang masih sesuai dengan syariat sehingga Nabi tidak mengingkarinya namun ketika tradisi-tradisi tersebut ya bertentangan dengan syariat pasti Nabi ingkari pasti apa Nabi Nabi ingkari seperti tradisi mereka ya berani berani berperang kemudian jujur setia kawan kemudian dermawan suka berbagi itu adalah termasuk tradisi-tradisi yang ada pada orang-orang jahiliyah makanya Nabi SAW bersabda innama bu'istu liutami memakarimal akhlak sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia untuk menyempurnakan berarti kan sudah ada pada diri mereka akhlak-akhlak mulia kemudian apa disempurnakan seperti tadi menyambut tamu dengan baik menghormati mereka memuliakan mereka kemudian sikap berani kemudian dermawan setia kawan dan seterusnya nah maka disimpulkan jika seseorang ingin dikatakan sebagai orang yang beriman dalam konteks hadis ini maka hendaklah dia mengamalkan sabda Rasulullah SAW yaitu tadi hendaknya semua keinginannya hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW kemudian ada tiga konsekuensi tunduk kepada syariat Rasulullah SAW ada tiga konsekuensi tunduk kepada syariat Rasulullah SAW jadi kalau kita sudah di dalam hati kita saya harus tunduk patut terhadap syariat Rasulullah maka ada tiga konsekuensinya ada tiga kelazimannya konsekuensi yang pertama tidak mendahulukan akal daripada dalil tidak mendahulukan akal daripada dah dalil sehingga ketika ada dalil yang mungkin menurut kita bertentangan dengan akal maka kita harus apa menundukkan akal dan menerima dah dalil sangat banyak contohnya ya sangat banyak apa contohnya misalnya berkaitan dengan pembatal sholat ya bekantut termasuk pembatal sholat tetapi yang dibasu bukan bukan burit ya tetapi adalah wah wajah berhudu dengan apa dengan berhudu kemudian juga berkaitan dengan kalau kita misalnya sekarang atau safar misalnya pakai kaos kaki pakai sepatu ya kemudian di ada keringanan kalau kita memakai kaos kaki atau sepatu ketika kita berhudu sampai ke kaki maka tidak perlu dilepas kaos kakinya tidak perlu apa dilepas sepatunya tapi diusap di bagian atas padahal yang rigat bagian bawah seharusnya bagian bawah dong ya maka ternyata yang diusap apa bagian bagian atas maka ini menunjukkan bahwasanya ada hal-hal yang sifatnya ta'abudiyah bentuk ibadah kita kepada Allah yang terkadang akal itu berbeda maka tetap diamalkan kewajiban kita adalah mengamalkan demikian kemudian berkaitan dengan mengisbatkan atau menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak boleh akal dibawa misalnya berkaitan dengan sifat Allah Allah memiliki wajah Allah memiliki wajah lalu ada orang-orang yang mengatakan kalau Allah memiliki wajah berarti sama dengan makhluk berarti apa sama dengan makhluk maka kita katakan bahwasanya ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran Nabi menyampaikan juga demikian Allah memiliki wajah maka wajib kita tetapkan Allah memiliki wajah tetapi wajah Allah tidak sama dengan makhluk kenapa di ta'wil dirubah maknanya kepada kemuliaan nah sebagian orang menta'wil dengan kemuliaan jadi Allah tidak memiliki wajah karena menurut akal mereka wajah berarti sama dengan makhluk maka kita katakan Allah memiliki wajah sebagaimana Allah punya zat Allah mendengar Allah melihat sama dengan makhluk makhluk juga melihat punya zat tetapi melihat mendengar zatnya makhluk zat wajahnya makhluk berbeda dengan wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak boleh berkaitan dengan dalil akal bermain kewajiban kita adalah tunduk dan mengimani bagaimana Allah menyampaikan tentang sifat-sifatnya dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh nabinya dalam hadith-hadithnya maka akal ini harus tunduk kepada dah dalil akal harus tunduk kepada dalil seperti berkaitan dengan warisan seperti berkaitan dengan warisan maka jatah laki-laki itu dua kali lipat daripada perempuan jadi misalnya nih ketika ini contoh saja ketika dua anak ada laki-laki ada anak perempuan kemudian abahnya meninggal dunia kemudian misalnya mewariskan duit 90 juta maka si anak laki-laki 60 juta kemudian anak perempuan 30 juta ini cuma contoh saja nah maka gak boleh akal bermain ini gak adil dong dalam kenapa gak setengah-setengah saja kenapa apa tidak setengah-setengah saja tetapi ketika Allah memutuskan kewajiban kita adalah mengambil dan menerima keputusan tersebut kalau kita berbicara tentang hikmahnya maka para ulama menyebutkan kenapa laki-laki lebih banyak daripada perempuan karena laki-laki itu menafkahi beda dengan perempuan laki-laki itu menafkahi istrinya menafkahi anaknya perempuan tidak dan seterusnya maka ini tidak boleh kita mengatakan berarti syariah tidak adil dong kenapa tidak setengah-setengah saja ya maka ini kewajiban kita adalah tadi menduhulukan dalil daripada ah akal itu konsekuensi dari tunduk kepada syariat Rasulullah SAW kemudian konsekuensi kedua dari tunduk kepada syariatnya Rasulullah SAW adalah tidak berbuat tidak berbuat atau tidak berhukum atau tidak berakidah terlebih dulu baru berdalil tidak berbuat atau berhukum atau berakidah terlebih dulu baru berdalil jadi bagaimana sikap kita terhadap syariat yang Nabi bawa ada dalil baru melakukan ada dalil baru berhukum ada dalil baru berakidah kalau seandainya melakukan dulu berhukum dulu berakidah dulu tanpa ada dalil mustahil salah apakah kita akan tetap mempertahankan akidah kita perbuatan kita karena ternyata ketika dicari dalilnya kemudian keliru maka dikhawatirkan adalah ketika dia berbuat tanpa ada dalil berakidah tanpa ada dalil kemudian ternyata dalilnya menyelesihi dia akan mempertahankan yang dia lakukan contohnya ketika dia mengatakan ini sudah sudah menjadi terah tradisi nah maka konsekuensi yang kedua adalah tidak berbuat tidak berhukum tidak berakidah terlebih dulu baru berdalil dalam artian kita berakidah melakukan amasoleh berhukum harus ada dalil dalil jangan mencari dalil belakangan kenapa? mustahil salah kemudian ketika ternyata salah ini sudah diamalkan sudah lama turun-temurun maka dikhawatirkan dia menolak dalil gara-gara dia mengatakan ini sudah menjadi tradisi dan kebiasaan jadi ini harus diperhatikan bahwa tidaklah kita melakukan tidak berhukum tidak berakidah kecuali harus ada dalil dalilnya nah dikhawatirkan tadi gawiha dulu kan aja dalilnya bukan seperti itu ya kita beramal bukan seperti itu kemudian konsekuensi yang ketiga tidak tidak menambah nambah tidak berkreasi atau menambah nambah dalam ibadah tanpa petunjuk Rasulullah s.a.w. tidak berkreasi tidak menambah nabah dalam ibadah tanpa petunjuk Rasulullah s.a.w. dalam artian adalah tidak melakukan amalan bida'ah terhadap ajaran Rasulullah s.a.w. maka seseorang yang cinta kepada Rasulullah s.a.w. hendaklah dia beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah s.a.w. ada dalilnya ini ibadah ini ibadah ini ada dalilnya nah selanjutnya apa yang kita lakukan maka ibadah tersebut harus sesuai dengan petunjuk nabi dalam artian bagaimana nabi melakukan ibadah ini maka kita kita tiru maka kita amal amalkan ini konsekensi tunduk terhadap syariah Rasulullah s.a.w. maka firman Allah s.w.t kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibukumullah wa yagfirnakum dunubakum wallahu ghafurur rahim surah al-imran ayat 31 firman Allah s.w.t kul katakanlah wahai muhammad jika kalian benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku kata Rasulullah s.a.w.t kalau bubuhan ikam ini bahasa banjarnya kalau bubuhan ikam ini bujuran cinta lawan Allah kalian harus mengikuti mengikuti saya niscaya maka keutamaannya adalah Allah mengasihimu dan mengampuni dosa-dosamu Allah maha pengampun lagi maha penyayang sehingga itibak dengan nabi beramah salih sesuai dengan petunjuk nabi s.a.w.t itu mendatangkan rahmat Allah dan juga mendatangkan magfirah dan ampunan dari Allah s.w.t maka ini penting para ikhwas kalian berkaitan dengan hak rasulullah s.a.w.t syariat yang beliau bawa maka syariat tersebut harus dengan yang dicontohkan oleh rasulullah s.a.w.t maka ketika dia beramah tanpa contoh oleh nabi maka amalannya menjadi tertolak tidak bernilai sama sekali bukan cuma tertolak maka dia terancam dengan siksa karena perbuatan ini dinamakan dengan perbuatan bid maka harus contohnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh rasulullah s.a.w.t entah sholat kah entah badadikir kah entah haji umrah dan seterusnya makanya kita harus memeriksa ibadah yang kita lakukan pertama periksanya apa dalilnya apa ada sudah dalilnya kemudian caranya bagaimana maka lihat bagaimana nabi s.a.w.t mengerjakannya sehingga kewajiban kita adalah belajar bagaimana nabi mengamalkan amalan-amalan tersebut maka ayat tadi yang kita baca semakin seseorang mengikuti ajaran rasulullah s.a.w.t mengikuti sunnah rasulullah s.a.w.t maka dia semakin Allah cintai jadi ini mendatangkan kecintaan dari Allah maka inilah konsekuensi dari tunduk kepada syariat rasulullah s.a.w.t yang pertama tadi adalah tidak mendahulukan akal daripada dalil ketika disebutkan dalam syariat al-quran yang menyebutkan rasulullah yang mengajarkan menyebutkan maka kewajiban kita adalah tunduk dan patuh terhadap syariat tersebut maka harus dalil akal harus ditundukkan kemudian konsekuensi yang kedua adalah tidak melakukan dan tidak berhukum tidak berakidah terlebih dulu baru dalil berarti maksudnya adalah melakukan berhukum dan berakidah harus ada dalil kemudian yang ketiga tidak berkreasi tidak menambah-nambah dalam ibadah tersebut harus sesuai dengan petunjuk rasulullah s.a.w.t maka nah ketika dia melakukan yang demikian ya maka semakin dia mencintai Allah dan Rasulnya akan menumbuhkan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya nah barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun bahkan lebih daripada dirinya sendiri maka Allah akan memberikan kepadanya manisnya iman manisnya ih iman jadi dengan beramal soleh yang mana amal soleh tersebut ada dalilnya kemudian dilakukan sesuai dengan petunjuk nabi sehingga menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya makanya apa cirinya orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya maka pasti mereka mereka kaum mu'minin ini pasti mengamalkan yang Allah sebutkan dan Nabi sebutkan mereka akan menjalankan syariat syariatnya ya itu menunjukkan mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya maka dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari kata Rasulullah s.a.w. salathun man kunna fihi wajidabihin halawatal iman yang pertama an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ada tiga macam yang apabila ada pada diri seseorang dia akan mendapatkan manisnya iman kemudian apa makna manisnya iman maknanya adalah kata para ulama dia merasa lezat ketika beribadah ada kelezatan ada kenyamanan setiap ibadah yang dia lakukan maka jangan sampai sholat yang kita kerjakan kita masa terbebani ketika sholat jadi orang yang beribadah entah dikir entah sholat entah berbuat baik bersedekah ada kenyamanan ada kelezatan dalam hati-hatinya sehingga dia akan terus beribadah terus beribadah kenapa? merasakan lezatnya dalam setiap ibadah yang dia lakukan kenapa dia mendapatkan kelezatan tadi dalam setiap ibadah yang dia lakukan? karena dia mencintai Allah dan rasulnya melebihi apapun maka dengan mengamalkan tadi ajaran nabi maka dengan mengamalkan perintah Allah itu menunjukkan dia mencintai Allah dan rasulnya maka dia akan mendapatkan manisnya iman yaitu ketika dia beribadah terasa lezat terasa nyaman menenangkan dan seterusnya kemudian maka berbeda ya dengan para pelaku bid'ah para pelaku bid'ah ini sebaliknya dari hadis yang kita bahas maka kenapa mereka melakukan kebid'ahan kebid'ahan maka diantara sebabnya adalah karena mereka mencintai hawa nafsu mereka mereka menurutkan hawa nafsu mereka dibandingkan dengan syari syariat makanya ada istilah bahwa para pelaku bid'ah ini adalah pecinta hawa naf hawa nafsu dimana mereka sangat menginginkan harta ya jadi dibalik kebid'ahan kebid'ahan yang mereka lakukan itu ada dunia yang mereka dapat dapatkan contoh misalnya berkaitan dengan kuburan berkaitan dengan kuburan ada penjaganya kemudian dibikin megah macam-macam dibikin ini dan itu dalam sebuah kuburan maka akan mendatangkan ternyata akan mendatangkan kenapa mendatangkan kekayaan mendatangkan harta macam-macam ya ini menunjukkan bahwasanya perbuatan-perbuatan bid'ah itu terjadi karena menduhlukan hawa nafsu dibandingkan dengan syari syariat maka dikhawatirkan dia apa namanya menentang rasulullah s.a.w. kemudian pada ikhwas kalian hadis ini memiliki beberapa fa'idah ya fa'idah yang pertama atau pelajaran yang pertama adalah peringatan kepada manusia agar tidak menjadikan akal dan kebiasaan dan hawa nafsu sebagai hukum hadis ini sebagai peringatan kepada kita agar tidak menjadikan akal menjadikan kebiasaan dan hawa nafsu sebagai hukum yang lebih diduhulukan dari apa yang dibawa oleh rasulullah s.a.w. namun kenyataannya ya ada orang-orang yang menjadikan akalnya diatas syariat menjadikan kebiasaan tradisi yang sudah mereka lakukan dari nenek moyang mereka yang keberapa misalnya sebagai hukum jadi terkadang dalam sebuah kabilah atau sebuah suku ya ketika ada yang melanggar nih ada yang pelanggaran dari sukunya maka dihukum dengan hukum adat maka dihukum dengan hukum adat seandainya hukuman ini tidak bertentangan dengan syariat maka silahkan yang menjadi masalah adalah ketika hukuman adat ini ternyata bertentangan dengan syari syariat misalnya disuruh di dalam rumah ya di dalam rumah maka dia tidak boleh keluar beraktifitas tidak boleh sholat bagaimana ya di rumah ini laki-laki bagaimana tidak sholat berjamaah jadi terkadang ada hukuman hukuman adat yang ternyata bertentangan dengan syariat maka tidak boleh demikian maka entah adat kebiasaan harus sesuai yang dibawakan oleh nabi kalau bertentangan maka wajib ditinggalkan jadi syariat nomor satu kemudian kebiasaan adat budaya itu di bawahnya dalam artian kalau seandainya tidak 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 bertentangan dengan syariat budaya tadi adat tadi maka silahkan diamalkan tetapi kalau seandainya bertentangan kebiasaan budaya adat walaupun itu dilakukan oleh nenek moyang mereka yang pertama ribuan tahun yang lalu maka tetap kewajibannya adalah tunduk terhadap syari syariat maka kita lihat kenyataannya adalah ketika adat tradisi bertentangan dengan syariat maka mereka meninggalkan syariat kemudian mengamalkan tradisi kayak misalnya sholat terawih yang 7 menit habis tuntung sholat terawih 21 rokat jadi 20 nya terawih 3 rokatnya witir berapa? 7 menit apa? ketika ditanya diwawancarai karena ini sudah menjadi kebiasaan kami tradisi kami berarti kenapa? mendulukan tradisi tidak melihat bagaimana untuk apa tujuan itu untuk apa tujuan sholat itu didirikan kan untuk supaya kita khusyu dalam sholat kita kita mengerjakannya sesuai dengan petunjuk nabi apakah nabi sholat terawih para sahabat para ulama menganjurkan sholat dengan yang sangat cepat demikian kalau kita lihat pemandangannya sangat kadang nyaman dilihat Allah akbar Allah akbar khusyunya bagaimana kemudian tumak ninahnya bagaimana ya kita mengkhawatirkan si makmum ini tumak ninahnya malah tidak tersampaikan tidak dilakukan maka sholatnya tidak tidak sah jadi kalau ditanya dan ini memang memang ulun melihat ketika si din yang imam ini ditakuni kenapa? ini sudah tradisi sudah dulunya memang dikerjakan demikian ini khusyunya bagaimana hikmah dari sholat itu kan untuk menenangkan diri kemudian sholat itu seperti peraturan dalam hidup kita yang mana kita mengerjakannya banyak aturan dalam sholat tidak boleh berbicara kemudian dengan khusyuh dengan tenang dan seterusnya tidak banyak bergerak tidak boleh makan dan seterusnya maka ketika ditanya jawabannya adalah karena sudah tradisi berarti tradisi sudah mengalahkan syari syariat kemudian pelajaran yang kedua wajib bagi kaum muslimin untuk berdalil terlebih dulu sebelum menghukumi sebelum beribadah sebelum berakidah dan menghukumi wajib untuk berdalil terlebih dulu bukan sebaliknya berakidah dulu baru cari dalilnya bukan atau beribadah dulu baru cari dalilnya nah ternyata yang selama ini dia lakukan ibadah tadi salah nah dan dia cari ternyata salah maka dikhawatirkan dia tetap mempertahankan ibadah dia walaupun ternyata dalilnya salah kemudian pelajaran yang ketiga seseorang tidak dikatakan beriman dengan iman yang sempurna sampai kecintaannya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW Maka dia akan sempurna ketika kecintaannya mengikuti yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW kemudian pelajaran yang keempat wajib berhukum dengan syariat Islam dalam segala sesuatu wajib berhukum dengan syariat Islam dalam segala sesuatu apapun maka wajib berhukum dengan syariat kemudian yang kelima kecintaan kecintaan seorang hamba terhadap apa yang Allah dan Rasulnya cintai merupakan kesempurnaan iman kecintaan seorang hamba terhadap apa yang Allah dan Rasulnya cintai merupakan kesempurnaan iman Allah cinta terhadap ibadah Rasul cinta terhadap ibadah Allah cinta kepada Tauhid Rasul cinta kepada Tauhid maka seorang hamba pun juga mencintai apa yang Allah cintai apa yang Rasul cintai Allah cinta kita ini saling bersaudara misalnya maka kita pun cinta untuk saling bersaudara maka kecintaan seorang hamba terhadap apa yang Allah dan Rasulnya cintai merupakan kesempurnaan iman kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang iman bisa bertambah dan berkurang iman bisa bertambah dan berkurang kapan iman itu bertambah ketika dia mengikuti ajaran yang Rasul bawa ketika keinginannya hawa nafsunya tunduk terhadap yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. maka iman dia bertambah kemudian iman dia berkurang ketika hawa nafsunya keinginannya tidak mengikuti yang dibawa oleh Nabi kan Nabi mengatakan tidak sempurna iman salah seorang diantara kalian sehingga maknanya adalah iman itu menunjukkan ada yang sempurna ada yang tidak sempurna sempurna ketika dengan mengikuti perintah Nabi dan tidak sempurna ketika tidak mengikuti syariat Nabi kemudian hadis ini juga menunjukkan kewajiban mengedepankan perkataan Rasulullah s.a.w. daripada perkataan selain Nabi wajib untuk takdim mendahulukan ya perkataan Rasulullah s.a.w. daripada perkataan orang lain entah perkataan orang tuanya sendiri atau gurunya sendiri ketika perkataan selain Nabi ini bertentangan dengan perkataan Nabi maka wajib untuk mengedepankan dan menuhulukan perkataan Rasulullah s.a.w. ketika bulan safar kita wajib meyakini tidak ada kesialan di bulan safar kenapa? Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih riwati membukhori la safara tidak ada kesialan di bulan safar maka siapapun yang mengatakan misalnya seluruh rakyat Indonesia misalnya meyakini mengatakan mereka mengatakan safar itu ada sialnya ada waktu-waktu yang tertentu datang dan turun dengan jumlah yang sangat banyak misalnya di hari Rabu terakhir bulan safar yang dinamakan dengan arba mustamir ternyata kita pas kita selidiki keyakinan itu memang ada kitabnya memang ada kitabnya ternyata pengarangnya itu hanya mengambil pendapat dari perkataan orang soleh pada zaman tersebut jadi orang-orang soleh mengatakan akan turun seratusan bala pada hari Rabu terakhir bulan safar jadi penulis kitab tersebut ternyata berdalirkan dengan perkataan bukan nabi perkataan orang-orang soleh maka ini bukan wahyu bukan dari wahyu Allah bukan cara kita beragama maka cara kita beragama apalagi berkaitan dengan masalah takdir adanya hari naas itu harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah maka ketika ada yang mengatakan siapapun dia ada kesialan di bulan safar wajib mendahulukan perkataan nabi yang nabi mengatakan tidak ada kesialan di bulan safar kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang haram mencintai apa yang Allah dan rasulnya benci Allah dan rasulnya membenci ini maka haram untuk kita cintai Allah dan rasulnya mengharamkan zina mengharamkan khomad riba lalu kita cintai maka hukumnya adalah haram ada berapa ada delapannya ya kita cukupkan sampai delapan pelajaran dari hadis yang kita bawa nah jadi sebutin hadis lagi selesai kita membahas kitab Arba'in Nawawi insya Allah nanti lu masih cari-cari kitab apa masih belum dapat harapannya sih hadis kah atau apa ya berkaitan dengan kajian subuh sabtu ini insya Allah nanti lu akan kabari yang jelas masih ada satu hadis lagi ini sebagai pamungkas dari kitab beliau ini berkaitan dengan rahmat dan ampunan Allah yang sangat luas rahmat dan ampunan Allah yang sangat luas jadi kitab Arba'in Nawawi ini beliau buka hadisnya tentang masalah niat dan ditutup dengan masalah ampunan Allah yang sangat luas insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya semoga bermanfaat semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan agar kita mendapatkan manisnya iman manisnya ilmu agar Allah mendatangkan keberkahannya kepada kita amin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Jazakumullahu khairan wabarakullahu fikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya